Hai ini lantai empatnya leg lantai empat buat buat diklat diklat sd-sd updating semua disini Apple juga disini cuman disini enggak boleh ngerokok jadi kalau kita ngantuk pengen ngopi biasanya kita kesini nih maju agak 100 meter nah ini ini beskip kita buat proko-proko di bp3ip jadi enaknya disini kebetulan kelasnya itu tuh pintu ditutup kalau ada dosen jadi kita bisa ngintip dari sini nih celanya makanya kita milih basket kita disini walaupun kayak gini tempatnya cuman bersih enaknya disini di bp3ip ini kita nggak perlu naik turun tangga lip sudah disediakan jadi kita nggak perlu capek lagi ya kayak teman-teman saya ini walaupun mereka tadi tidur aja di kelas apalagi yang satu ini ya begitulah jadi kita sekarang mau tujuan pulang berhubung besok libur karena disini sekolahnya cuman Senin sampai hari Jumat aja Sabtu minggu libur jadi masih ada waktu buat keluarga jadi buruan yang mau diklat di bp3ip mungkin ini bulan-bulan terbaiknya buat diklat nah ini kita di gedung-gedung D ada gedung C ada gedung B ada A dan parkirannya juga cukup luas kalau ada teman-teman yang punya kendaraan parkiran luas kok ada yang jagain Pak security juga buat keamanannya nih lokasinya bersih nyaman dan transportasi pun umum banyak mulai dari angkot busway semuanya ada ini gedung-gedungnya nah ini temuan saya inilah yang saya bilang belum-belum jam 10 dia sudah pulang kalau kita mau ikutin diklat kita biasanya ke ruangan A ini ya ini pas banget di pintu masuk eh pintu keluarnya bp3ip kita masuk terus langsung ke gedung A terus kita naik ke lantai-lantai dua dari lantai dua kita datang disitu terus kita bayar kembang BNI sudah gitu aja dan masih bersama teman saya yang kerjanya tidur aja ya oke untuk kos-kosan di seputaran BP3ip ini cukup banyak salah satunya nih pas banget di belakang kampus kampusnya jadi kita nggak perlu bayar biaya angkot lebih hematlah dibilang di sini kos-kosan antara 200 lebih deh sekarang 500 paling murah 500 kita dapat satu kamar sendiri dan kalau mau lebih hemat lebih hemat lagi mungkin bisa berdua bertiga gitu patungan cuman ya ala kadarnya lah ini di belakang kampus BP3ipnya seputarannya ini lingkungan kos-kosannya ya kalau dibilang sih nggak kumuh tapi untuk budget yang pas-kosan mungkin ini solusinya lah kalau kamar mandi dan salah satu contohnya kos-kosan harga 500.000 ya maaf agak berantakan misalnya saya buru-buru tadi sini kita disediain kasur meja ya kipas angin yang ala kadarnya kita coba dulu kipasnya jadi kipasnya tuh kayak ya tapi lumayan adem kok masih ada anginnya ya namanya juga kipas angin ya masih ada anginnya ya gitu lah kira-kira untuk menghemat biaya di BP3ip ini kita cari kos-kosan murah aja oke terima kasih enak enak oke enak 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 enak